Di ruas jalan Jatibaru, Blok G Pasar Tanah Abang yang sempat beberapa bulan bersih dan teratur, kini kembali diisi para PKL. Sisi kanan dan kiri jalan penuh dengan PKL, yang menyebabkan ruas jalan menyempit. Sementara, terpal juga kembali terpasang di sana-sini. Meski sejumlah petugas saat Pol PP berjaga di lokasi, para pedagang seolah tak khawatir jika sewaktu-waktu ada razia. Bahkan salah satu kendaraan operasional petugas justru dikelilingi dagangan. Mereka nekat kembali berdagang di jalan ini dengan alasan tidak mendapatkan jatah relokasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Namun ada pula yang mengaku, relokasi di Pasar Blok G tidak menguntungkan karena sepi pembeli. Di Blok G tidak ada. Kalau memang dari sini, pedagang sini dari dulu memang sampai sekarang, dari hujung sini, sampai hujung sana memang dari dulu di sini, tidak ada di Blok G. Cuma yang di sana saja yang dipilih dari Blok G. Yang di jalanan itu di fasilitasnya sudah ada, ditaruh di Blok G. Kalau kita di sini tidak ada gitu. Tidak ada ketentuannya, makanya kita tetap dagang di sini. Soalnya kita sudah lama lagi, kita gagangan di sini mah. Kecuali ada ketentuannya dipindahkan ke satu tempat gitu kan. Tidak boleh dagang di sini, tapi ada tempatnya gitu. Tidak jadi masalah. Kalau ini tidak ada ketentuannya. Kadang-kadang gitu digusur, kadang-kadang ya gitu lah gitu bang, ini pedagang jadinya repot. Nah, ini tidak ada penggusurannya? Ada juga kadang-kadang, maafkan seplik. Ini sepatutnya di depan tapi tidak melakukan? Tidak melakukan, cuma gusur. Meja doang, tanda, tenda-tenda, jamur-jamur. Jadi pedagang nekat dan dijualan. Ya, gitu aja bang. Para pembeli pun mengaku diuntungkan dengan kembali menjamurnya para PKL. Mereka tak perlu lagi repot memasuki pasar Blok G untuk berbelanja berbagai keperluan. Ya, sebenarnya sih membantu sih. Kan kita nggak ribet-ribet nyari ke dalam-dalam lagi gitu. Para pedagang berharap Pemprov DKI Jakarta mengizinkan mereka berdagang di lokasi ini untuk mengais nafkah. Meski mereka pasrah, bila suatu saat Pemprov DKI bertindak tegas, dengan melarang mereka kembali berdagang di lokasi ini. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.